Perusahaan minyak pelat merah PT Pertamina Persero mencatatkan kinerja positif di tahun 2023. Kinerja ini ditopang oleh transformasi digital dan inovasi riset teknologi. Melalui kedua terobosan tadi, Pertamina mampu membukukan kinerja positif di hampir seluruh lini bisnis. Perusahaan minyak pelat merah PT Pertamina Persero terus menggenjot kinerjanya dengan sejumlah terobosan, transformasi digital, dan inovasi riset teknologi. Produksi minyak dan gas Pertamina tahun 2023 mencapai 1.044 MBO-IPD, naik 8 persen dibanding tahun 2022. Produksi itu setara 70 persen produk minyak nasional. Selain di dalam negeri, saat ini Pertamina mengelola 25 blok migas di 13 negara. Tahun 2023, Pertamina berhasil meraih laba all-time high sebesar 4,44 miliar dolar AS atau setara dengan 72 triliun rupiah. Dalam acara Pemret Gathering Pertamina 2024 di atas kapal Bali High di perairan Nusa Lembongan, Bali, Direktur Utama PT Pertamina Persero Niko Widewati mengungkapkan, kinerja baik Pertamina adalah buah dari perjuangan panjang selama lima tahun terakhir di seluruh lini usaha. Dampaknya bukan saja sekedar profit, tapi juga memberi dampak pada PDB nasional sekitar 700 triliun rupiah dan menyerap 4 juta tenaga kerja. Jadi kilang kita ini kan secara kapasitas itu baru ada nambah dengan adanya FDMP Balongan yang sudah beroperasi sekitar 18 bulan lalu. Itu nambah 25 ribu barel, sehingga install kapasitas kita ini adalah 1 juta 25 ribu barel per hari. Menurut Niko, tantangan Indonesia saat ini adalah lifting atau produksi minyak yang cenderung turun. Karena itu Pertamina terus mengeksplorasi dan mencari sumur-sumur minyak baru, baik di dalam maupun luar negeri, untuk mencapai ketahanan energi. Kinerja ini terus apa dampaknya? Nah, TKDN di Pertamina tahun lalu kalau kita menghitung TKDN seluruh BLM, maka 47% itu adalah dari Pertamina. Dengan angkanya ini adalah kontribusi yang TKDN. Oke, yang di bawah ya. Jadi ini adalah sekitar 374 triliun TKDN itu. Artinya inilah yang berputar di industri dalam negeri. Dan ini bisa menyerah tambahan terhadap kerja 4,1 juta orang. Nah, jadi ini memang yang harus kita lakukan, karena tadi affordable BDP itu adalah untuk meningkatkan daya beriknya, sehingga kita kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap BDP. Ya, sekitar 700 triliun. Saat ini Pertamina mengebor delapan ratusan sumur baru di dalam dan luar negeri. Yang terdekat, menambah satu blok minyak baru di Iran. Tanpa pencarian sumber-sumber minyak baru, Indonesia kehabisan sumber migas dalam tujuh hingga sembilan tahun mendatang. Dari Musa Lembongan, Bali, Adi Prastia, Jurnalis NTV melaporkan.